Pak Inlong ini menurut saya spektakuler, kenapa spektakuler? Nah ini nih, saya kasih fotonya dulu, nanti kalau Pak Inlong mau berbagi juga boleh, tapi saya mau tunjukin dulu nih fotonya nih, siapa narasumber kita satu ini. Tadi Pak Eko itu lengkap, ada yang pil, ada yang botol aqua kecil-kecil gitu ya. Ini yang dibuat sama Pak Inlong ini, wadahnya satu ton. Jadi bikinnya Eko Enzim wadahnya satu ton, satu ton, satu ton, satu ton gitu ya. Yang dipanen aja udah 46 ton, udah 60 ton malah. Yang dibikin lagi tahun ini ada 40-an lagi. Jadi ini menurut saya dari segi kuantitas juga dasyat. Kuantitas jumlah volume ya. Kalau Pak Eko tadi jumlah pemanenan dan jumlah botol-botol yang dibuat, yang belum dipanen, totalnya 100 lebih. Kalau Pak Inlong ini jumlahnya dalam hal volume, sampai ton-tonan begini. Nah, tapi ada yang lebih menarik dari soal jumlahnya ini gitu ya, dalam komunikasi saya dengan Pak Inlong, dan juga sebelum ketemu Pak Inlong, saya ketemu sudah dengan kayak yang di-mentoring gitu, yang dibina sama Pak Inlong. Pak, Pak Jarot ini di WA grupnya banyak sekali pertanyaan, kalau muncur jamur bagaimana, kalau bau busuk bagaimana, jamur hitam bagaimana, jamur putih itu bagaimana gitu. Di grup kami nggak ada kasus itu, Pak. Wow. Saya bilang, wow. Iya Pak, nggak ada. Nggak ada kasus itu. Wih, di modul aja ada, di modul ada cara bagaimana mengatasi masalah. Ya berarti modulnya nggak bagus, Pak. Modul kok masih menimbulkan masalah. Jadi, saya ini tertarik gitu ya, karena bukan berarti saya meremehkan Dr. Rosukan atau Dr. Jun yang menemukan. Kita di dunia ilmu ini memang penyempurnaan itu hal yang sangat normal. Bagaimana bikin anggur, bagaimana bikin probiotik, dari kegenerasi ke generasi selalu disempurnakan, menghasilkan modul-modul yang lebih baik. Maka, saya sangat tertarik gitu ya, dengan adanya berbagai partai, ekoensim. Kalau mau dibikin ekstrim istilahnya, kalau mau dibikin lunak ya, komunitas. Kelompok, tapi semuanya sama. Tujuannya baik membuat ekoensim. Cuma ada kelompok-kelompok yang memang menekankan untuk kesehatan. Bahkan pakai molasa aja nggak mau. Itu nggak bersih, Pak. Walaupun modul yang dari Rosukan sana ya dibilangnya molasa. Tapi sampai Indonesia ini ada yang lebih bersih lagi. Sampai maunya ini gula yang standar untuk kayak diminum manusia. Bahkan gula pasir pun nggak mau. Maunya gula organik. Wah, ini lebih bersih daripada penemunya. Bagi saya juga oke-oke aja. Sesuai dengan kepentingan. Membuat ekoensim ini kepentingannya buat apa. Nanti kita akan hadirkan juga yang tamu yang menurut saya sangat dekat dengan sang penemu ekoensim. Ataupun asisten penemu. Kalau penemu kan Rosukan, dokter. Kalau asisten yang mempublikasikan ya dokter Jun. Dulu ada yang bilang sama saya dokter Rosukan. Saya teliti, saya baca biografinya. Oh bukan, bukan dokter. Dokter. Beda dokter sama dokter beda. Dokter ya belajar medis. Kalau dokter Rosukan, dokter Rosukan saya lihat sejarah sekolahnya dasyat banget. Sampai Swiss, sampai Israel, sampai ke Thailand, sampai ke Belanda. Macam-macam dia pelajari mengenai lingkungan. Oke, kembali ke tamu kita hari ini Pak Inlong. Selamat sore Pak Inlong. Sorry Pak, sorry. Tadi saya sebut, Lengkapnya berapa ton yang sudah Bapak bikin Pak? 6, 6, 6, 2, 2. Lebih kurang 70 toren lah Pak. Termasuk di Lion ada 5 toren lagi Pak. Satu torennya satu ton ya Pak ya? Satu toren kapasitas airnya satu ton. Tapi yang kita buat kan lebih kurang 600 liter Pak. 600 liter tambah gula, jadi begitu panen bisa 650-an. 650-an bisa jadi pun sampai mendekati 700 liter. Wow, wadah siap. Nah, tadi saya singgung, Bapak nggak pernah ngalami, bahkan bukan hanya Bapak ya, anak buah Bapak gitu, masalah jamur hitam, bau bosuk. Betul ya Pak ya? Kalau saya sendiri nggak pernah, tapi banyak anggota komunitas minta. Minta bagaimana atasinya, kemudian yang berulat. Saya bilang, ya udah bawa kemari aja ke tempat saya. Jadi saya treatment mungkin, kalau hanya ulat aja sih, seminggu udah bersih ya. Kalau jamur hitam, saya tidak anjurkan di treatment kembali, karena udah tercemar. Begitu juga dengan jamur salju ya, yang istilahnya dari jamur atau bakteri, bakteri nomises ya. Karena pendapat saya begini, Pak. Eko enzim yang kita kenal sangat kuat, sangat ampuh itu, bakterinya, itu satu wadah, murni eko enzim bisa rusak, hanya karena sekeping jamur salju. Jadi kenapa kita harus ambil resiko? Dari sana saya terus berpikir, bagaimana cara supaya tidak timbul masalah jamur-jamur kali begini, Pak. Jadi yang paling efektif sih dalam plastik. Dalam plastik, keuntungannya yang paling utama adalah tanpa jamur-jamur yang bisa mencemari eko enzim kita. Jadi sebentar, kalau jamurnya ada jamur hitam, jamur putih yang rusak, lebih aman, nggak usah di treatment, ya buang aja, Pak. Kalau bagi saya lebih bagus dipuang. Tapi sebelum dipuang, ya kita matikan dulu lah. Bakterinya. Saya tidak setuju kalau, ya. Apalagi kami di Medan, kebanyakan anggota komunitas ada yang sebagian besar di perumahan elit. Untuk mencari sekeping tanah susah, Pak. Jadi bagaimana suruh dia nanam ke tanah orang nanti jadi masalah, kan? Terus kalau disuruh jemur, tidak efektif juga. Karena bisa jadi waktu penjemuran, bisa jadi ada angin atau bagaimanapun, nanti bakterinya diterpangkat angin, terus menyerang ke manusia. Saya selalu menghindari resiko apapun yang timbul dari eko enzim ini. Karena kita bermain dengan bakteri, Pak. Bakteri E.coli saja bisa buat kita mampus, kan? Bagaimana dengan bakteri aklimomises ini, yang begitu dah siap? Jadi kalau tercemar bakteri jahat patogen, ya paling aman buang. Dan daripada bergulat dengan pertanyaan dan masalah-masalah eko enzim yang muncul, jamur-jamur atau bakteri patogen, yang memang kalau bakteri patogen enggak kelihatan. Yang kelihatan itu jamur jahat. Karena kalau jamur kan bentuknya ada, oh hitam, oh putih. Kalau bakteri patogen, bakteri enggak kelihatan. Yang muncul kelihatan itu jamur, kapang. Yang patogen yang jenisnya bentuknya jamur. Dan kita tahu kan intinya adalah di fermentasi. Di mana bakteri baik, anaerob, bakteri jahat, aerob. Makanya Pak Inlong mengembangkan fermentasi yang betul-betul aerob. Kalau toh buka, dalam rangka buang gas. Tapi betul-betul kedap. Nah boleh diceritakan Pak, gimana itu kedapnya atau tekniknya yang Bapak kembangin ini, Pak? Atau mau di-share video? Bapak mau share video juga bisa? Share screen? Saya kurang. Saya sih gap-tech ya, Pak. Kalau mau nge-share video, mungkin harus nyuruh anak lagi, Pak. Oke, Bapak ceritain aja. Saya carikan file-nya kalau WA saya bisa nyala sebentar. Silakan, Bapak ceritain dulunya. Jadi kalau dalam kentong plastik itu, keuntungannya sih banyak kelebihan. Pertama, BO kita kerendam semua. Tidak ada BO yang terapung di atas pebuka air. Air EE. Otomatis enzimnya pasti lebih banyak. Lebih full lah. Tidak membazir. Dan lagian setelah saya pelajari, kebanyakan BO yang terapung itu, yang kering, itulah sumber masalah dari jamur. Jamur hitam, jamur kapang. Jamur salju itu kan asalnya dari jamur kapang. Yang berbentuk kapas. Makin lama, makin padat, dan menjadi jamur yang seperti, gimana ya? Kayak kerupuk gitu. Rapuh, putih, bersih. Jadi sebagian orang bilang, disangkanya, oh ini piterah. Jadi dari dulunya sudah banyak. Kadang-kadang mentor bilang, oh itu tidak masalah. Jamur begini, saya pakai untuk mandi, untuk kosok gigi. Jadi kadang-kadang, sangat banyak komentar-komentar, atau dari pendapat-pendapat yang setelah itu. Jadi bagaimana kita mematakan pandangan tersebut, satu-satunya ya dari awal. Kita buat fermentasi dalam kantong plastik, hanya perbedaannya di cara pengikatan dua minggu pertama dan dua minggu selanjutnya. Nah, untuk WA Group, kita kan sering disodori pertanyaan jamur ini bagus enggak, Pak? Jamur ini bahaya enggak, Pak? Itu kan kalau kita... Saya coba siap videonya, Pak ya. Ini videonya yang Bapak bikin, saya share nih. Saya puterin. Boleh sambil diceritain juga, enggak apa-apa. Jadi saya puter tanpa, saya puter tanpa audio. Nah, di WA Group yang saya bina, yang murni saya bina dari awal sampai hari ini adalah MEBIDANG. Ada di Medan. MEBIDANG itu adalah sikatan dari Medan, Binjai, dan Delisarda. Jadi semua anggota WA Group tersebut saya wajibkan mesti tahu metode cara fermentasi yang bagus dan aman. Contohnya seperti dalam plastik ini. Jadi ini misalnya peragaan isinya air, tapi ini hanya untuk peragaan saja, Pak ya? Iya, peragaan saja, Pak. Jadi dikasih B.O. sama gula sama airnya sudah masuk di situ, dikasih plastik, harus dikempesin gitu ya? Iya, benar, Pak. Oke. Nah, sudah dikempesin, masukin ke wadah. Ke wadah. Ini dua minggu pertama ya, Pak. Karena ikatannya kita enggak kuat sekali. Agar udara yang di dalam atau gas yang akan timbul bisa keluar sendiri, Pak. Itu diikat aja enggak? Plastiknya enggak ditekuk ya, Pak ya? Enggak, enggak. Kalau ditekuk, ntar gasnya enggak bisa keluar. Meledak plastik. Ini berarti wadah plastiknya enggak ditutup ya? Hanya kantong plastik, kantongnya diikat, dikasih kayak tiang peralon ini supaya enggak robo. Iya, benar. Maksudnya, ujung plastik itu simpul dari ikatan plastik itu jangan ke bawah, Pak. Enggak tumpah? Nah, ntar melelehkan, Pak. Netes. Ini dua minggu pertama ya? Dua minggu pertama. Gasnya habis? Sampai gasnya habis? Biasanya pada umumnya sih hari ketiga, hari keempat, gasnya dahsyat. Oke, sekarang saya lanjutkan video berikutnya. ya, ini oke, Bapak boleh jelasin sambil videonya saya puter, setelah gasnya habis, minggu kedua, cara mengikatnya berubah menjadi seperti ini. Bentar, ini saya masih ngedownload ininya, apa namanya, karena saya buka dari WA ini, saya enggak siapin file video terpisah. Oke, boleh sambil Bapak terangin, saya matikan audionya aja, jadi Bapak bisa cerita. Boleh, boleh. Oke, silahkan, Pak. Setelah dua minggu, setelah dua minggu, kita kalau ada gas, kita buang kembali gasnya. Kalau bisa, ikatan karetnya diganti aja. Nah, itu setelah udara dalam kantong plastik, kita tekan keluar, ujung plastik, kita pules sedikit. Pokoknya, usahakan udara di dalam kantong plastik, itu habislah, Pak. Nanti baru di pengikatan, kita simpul. Nah, kalau ikatan seperti ini, enggak akan bisa masuk udara, dan tidak mungkin lagi udara bisa keluar. Setelah selesai pengikatan, kita tinggal tunggu panen aja, Pak. Nah, begini. Oke. Hasilnya, kebanyakan PH rendah, ya, Pak. Paling tinggi pun 3,2. Wow. 3,2 paling tinggi. Wow. Iya. Wow. Saya hari ini 3,2. Banyak rekan saya yang buat dapat PH 2,8. Kalau 2,7, kayaknya baru sekali. Makanya saya enggak perani pastikan. 2,8, 2,9, 3,0, 3,1. Bahkan paling tinggi aja 3,2. Iya, benar, Pak. Itu sudah terbukti, Pak. Itu karena anaerobnya 100% anaerob. Kalau tak lihat cara pengikatan Bapak tadi, itu saya lihat, itu saya berani berkata, itu anaerob murni. Dan itu pasti berarti fermentasi bakteri asam laktat, belum lagi fermentasi anaerob yang lain, sempurna banget. Sehingga asam organik dan vitokimia yang dibentuk itu memang cukup banyak, itu yang kenapa bikin PH-nya sampai sekitar 3. Jadi kalau saya... Satu lagi, karena bakteri kita yang terkandung dominan bakteri anaerob, itu untuk pengobatan sangat bagus. Contohnya seperti radang yang pada tulang, ya kan, ataupun dalam organ tubuh kita, itu sangat bagus. karena bakteri yang yang ada adalah bakteri yang anaerob. Seandainya kena udara pun enggak masalah, tapi dia bisa bertahan dan bisa aktif pada daerah yang tanpa udara, tanpa oksigen sekalipun. Iya. Jadi kelebihannya banyak. Kompres-kompres bagus banget. Iya, benar Pak. Yang pasti yang penting sebenarnya pembuatannya ya, karena sudah jadi kan diencerkan, di-spraying, tapi pembuatan seperti itu menurut saya istilah saya itu penyempurnaan modul ya, misalnya, tapi modul yang dari Dr. Jun, Dr. Sukon, enggak begitu. Ya menurut saya enggak masalah, kalau lebih baik kenapa enggak? Karena saya berani meng-endorse begini, karena Bapak sudah buat bertonton gitu loh. Kalau Bapak baru coba-coba gitu. Bukan, kalau bertonton itu, kalau bertonton itu kan tujuan kita kan beda, Pak. Tapi maksudnya Bapak sudah bikin itu cukup banyak. Kalau orang baru bikin sekali dua kali kan misalnya PH-nya tiga kan kebetulan gitu. Bikinnya sudah berkali-kali, jumlahnya besar. Kan ada juga yang saya kasih rekomendasi dalam hal ini gini, kalau bikin ekoenzim itu yang bersih, BO-nya dicuci. Ada juga yang jawab itu Dr. Sukon aja, Dr. Jun enggak nekan-nekanin banget soal mencuci-mencuci. Ya mungkin Anda ikut webinarnya cuma sekali dia, webinar sekali itu satu sesi mungkin tujuannya provokator gitu kan, memprovokasi seperti saya, ya supaya bikin ini bagus-bagus. Coba ikutnya seminar tiga hari, empat hari. Mungkin akan sampai juga pada modul mengenai pentingnya kebersihan. Karena bicara fermentasi itu kebersihan penting sekali. Ya kecuali juga darurat gitu ya. Darurat lagi ada bencana, ya air apa yang ada ya dipakai gitu. Jadi misalnya jadi tetap jadi. Tapi kalau kita bicara dalam keadaan normal, lalu kita mau meningkatkan kualitas, saya setuju sih dengan Pak Inlong karena saya juga, saya orang yang beberapa tahun bekerja di perusahaan makanan anak-anak berkecimpung dengan fermentasi dan ketika produksi makanan itu bahkan lantai pun kita swab, ada patogennya enggak gitu. Tujuannya supaya ruangan produksi itu betul-betul dijamin tidak ada patogen. Karena kalau sampai memang itu produksi makanan ya, makanan anak-anak, kalau kita tidak, kita tidak makan. Tapi tunggu dulu, kita tidak makan, tapi kita hirup loh. Kita semprotin ke udara, udaranya kita hirup. Jadi kalau saya, saya sangat concern dengan kebersihan. Apalagi kalau kita mengerti mikroba, bagaimana mereka hidup, patogen pun juga ada yang membelah diri berkembang biaya hanya dalam 20 menit. Jadi begitu mereka tadinya dorman di ekoenzim, tidur, lalu diencerkan, kondisinya bagus, hanya dalam 20 menit mereka sudah bisa dua kali lipat. Jadi saya berharap ada orang yang concern-conson dengan kesehatan dan kebersihan supaya kita tuh membuat ekoenzim lebih bertanggung jawab. Jadi menurut saya hari ini kita mendapat tip yang sebenarnya sederhana, bahkan caranya sangat sederhana dengan ikat plastik yang seperti itu, tapi dijamin anaerob murni dan terbukti ekoenzim yang dihasilkan selalu di bawah 3,2. Jadi menurut saya kalau kita ini pembelajar, kita harus belajar dari orang-orang yang sudah membuat dengan hasil yang nyata. Bahkan harapan kita tentunya masa 50 tahun lagi kita masih akan membuat modul yang sama dengan 30 tahun yang lalu. Hari ini aja saya nggak mau pakai modul yang ditemukan 30 tahun lalu. Masa selama 30 tahun kita nggak bertambah pinter. Jadi Dr. Rosukon dan Dr. Juntup pinter. Saya menghargai. Tapi kita harus berkembang dong. Millenial harus berkembang, orang harus berkembang, ilmu pekenal berkembang, bahkan kita yang mewarisi harus mengembangkan modul-modul yang lebih baik dalam kondisi normal. Tentu dalam kondisi bencana, lain ceritanya. Oke, sementara terima kasih Pak Imlong. Nanti kita akan kembali lagi dalam talk show pertanyaan yang lain. tapi saya akan bincang-bincang dengan narasumber yang ketiga. Terima kasih Pak Imlong. Terima kasih Pak Imlong.